Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 di Kabupaten Bangli diberiakan dengan berbagai lomba yang melibatkan anggota PKK se-Kabupaten Bangli kemarin. Peringatan turut dirangkai dengan hari jadi ke-819 Kota Bangli. Bertempat di kantor Bupati Bangli, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 di Kabupaten Bangli berlangsung meriah dengan menggelar berbagai lomba yang diikuti anggota PKK se-Kabupaten Bangli. Salah satu lomba yang digelar adalah Paduan Suara yang diikuti 8 kelompok peserta dari 4 kecamatan. Dalam lomba Paduan Suara ini setiap grup yang beranggotakan 21 orang wajib membawakan 2 lagu yaitu lagu Mars PKK dan lagu Namun Satgerti Loka Bali. Selain itu juga terdapat lomba pidato 10 program POKO PKK, lomba kader penyuluh POKJA, dan lomba senam Mangun Satgerti Loka Bali. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte yang mengapresiasi dan mendukung penuh berbagai kegiatan dilaksanakan para kader PKK. Kekuatan ibu-ibu PKK ini bergerak secara serentak, memotivasi, melakukan sosialisasi ke keluarga-keluarga, ini benar-benar akan bisa menumbuhkan atau membuat keluarga-keluarga kecil yang handal dan bisa mendukung dan membantu melakukan pembangunan di segala bidang. Memotivasi dirinya bagaimana mereka supaya tampil maksimal dan bisa memperoleh juara seperti yang diharapkan. Karena dengan lomba ini sehingga ada sesi latihan dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih kompak, lebih bersatu, kemudian juga di samping itu juga mereka akan selalu, di dalam grup-grup itu akan selalu membicarakan tentang program-program kami, yaitu 10 program pokok PKK. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 secara nasional mengangkat tema Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera dan Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh. Tema ini mengandung arti agar seluruh anggota PKK bergerak bersama mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga karena perannya yang penting bagi keluarga. Lomba-lomba yang dilaksanakan bertujuan untuk memotivasi sekaligus meningkatkan rasa kebersamaan para kader PKK sehingga dapat mewujudkan visi gerakan PKK yang memiliki keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa. Dari Bangli Agus Sugiana, Ainyus, melaporkan.